Oke, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan, memang kita tidak mempunyai banyak waktu persiapan setelah kita melawan pelabongan. Kita hanya punya waktu recovery satu kali, setelah itu kita melakukan perjalanan. Untuk secara persiapan memang belum optimal, ada juga beberapa pemain kita dalam kondisi yang tidak 100 persen, tapi apapun itu kita siap untuk bermain besok hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari saya pemain dan teman-teman, kita usahakan dalam kondisi siap. Kita lagi sedang dalam kepercayaan diri yang cukup baguslah untuk setelah kemarin kita memenangkan 2 pertandingan. Semoga tren positif itu terus berlanjut sampai pertandingan besok. Dan tentunya kita tidak lupa memohon ke atas itu untuk supporter semua. Baik yang besok datang ke sini maupun yang di rumah, masyarakat Jogja tentunya. Semoga kita bisa meraih hasil maksimal. Saya pikir kersenya itu memiliki pemain-pemain yang cukup berada secara organis. Permainan juga cukup bagus, terutama bagaimana mereka membuat lini pertahanan itu begitu rapi. Itu yang dipertemuan pertama waktu itu kita kesulitan untuk membuat pertahanan itu. Tapi saya pikir ketika nanti main di sini, kersenya tidak akan mungkin menerapkan permainan bertahan. Ini yang akan menarik. Jadi kersenya, permainan semua pemainnya cukup beratai itu yang kita waspadai semua ini. Jadi pergantian-pergantian beratai saya pikir tidak ada pengaruhnya. Kita tetap akan waspadah seperti yang tadi disampaikan oleh Sarif, bahwa Sarif kita siap untuk memberikan yang terbaik. Targetnya menang-menang. Yang pasti target kita dapat poin.